Hai Sahabat Kompas TV, apa kabar hari ini? Nah kali ini aku bakal bawain 3 berita terpopuler yang terjadi pada 3 Juli. Nah nggak cuma itu aja, nanti di akhir video kita akan ngasih giveaway buat kamu. Tapi apa ya pertanyaannya, nanti akan aku kasih tau. Nah kalau gitu stay tune in this video on top 3. Berita pertama, Sahabat Kompas TV, orang tua murid yang tergabung dalam forum PBDB DKI 2020 siang tadi menggelar demonstrasi di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Masa meminta bertemu Presiden secara langsung untuk bisa menyampaikan keluhan. Masa yang terdiri dari orang tua siswa ini memprotes PBDB DKI Jalur Zonasi yang memprioritaskan faktor usia dalam proses penerimaan peserta didik baru. Para pendemo pun meminta PBDB DKI dibatalkan karena dinilai cacat hukum dan tidak sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Para pendemo juga menuntut agar dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan keluhan mereka. Anak saya di awal jalur zonasi itu sudah terlempar di 10 sekolah, tidak masuk mana-mana. Nah kemudian berharap di jalur prestasi akademik. Tapi kalah lagi dengan karena itu nilai rapot itu harus dikali dengan akreditasi sekolah. Nah otomatis banyak yang tidak tertampung di zonasi karena yang di zonasi itu yang diterima di beberapa sekolah itu hampir semua sekolah hanya diterimanya sekitar 10 persen sampai 12 persen. Dan berita kedua sahabat Kompas TV, KPK menangkap Bupati Kutai Timur Ismu Nandar beserta istrinya dan 15 orang lainnya. Operasi tangkap tangan ini dilakukan di tiga tempat yang berbeda. Bupati Kutai Timur Ismu Nandar ditangkap bersama istrinya di Jakarta. Tangkap tangan dilakukan di tiga lokasi yaitu di Jakarta, di Samarinda, dan Kutai Timur. Sampai saat ini KPK masih menghitung jumlah uang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan. 15 orang yang tertangkap hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di KPK. KPK juga menyagil kantor Bupati Kutai Timur. Jalan menuju ruangan kerja Bupati ditutup dan diberi garis polisi. Hingga kini belum ada dokumen yang dibawa petugas KPK dari kantor Bupati Kutai Timur. KPK melakukan tangkap tangan tersebut di berbagai tempat. Di antaranya adalah di Jakarta, kemudian di Samarinda, dan juga di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Jumlah orang yang diamankan di Jakarta ada tujuh orang. Dan ketujuh orang tersebut saat ini sudah berada di gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk pula saat ini tim KPK juga sedang menghitung jumlah uang yang nantinya akan menjadi barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini. Berita terakhir, Sahabat Kompas TV. Polisi menangkap dua pegawai Starbucks yang diduga melecehkan pelanggan melalui CCTV. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah mengenal korban. Sejak Kamis malam, polisi telah membawa dua orang pelaku berinisial D dan K yang merupakan pegawai Starbucks. Keduanya diduga melakukan pelecehan terhadap pelanggan melalui kamera pemantau di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Meski begitu, kedua pelaku masih berstatus sebagai terperiksa. Menurut polisi, salah satu pelaku mengaku mengenal korban. Memang berhasil kemarin dari Ramadhan, yang pertama inisialnya D, yang kedua inisialnya K, umurnya sekitar 20 tahun. Sekarang masih tidak akan pemeriksaan, kita klarifikasi karena masih dimiliki kan. Kita masih mencari motif daripada kedua orang tersebut. Keterangan awal menyampaikan bahwa memang dia juga mengenal. Korban ini dia kenal, kemudian dia zoom, bahkan salah seorang dari kedua ini memang senang kepada korban tersebut. Nah, itu tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Sahabat Kompas TV. Sesuai janji saya tadi, saya akan membacakan pertanyaan untuk giveaway keempat. Pertanyaannya adalah, siapa Presiden Indonesia yang memiliki jabatan paling singkat? Gampang banget kan? Nah, kamu langsung jawab aja di kolom komentar dengan cara tulis jawaban kamu, kemudian nama akun Instagram kamu yang masih aktif dan tidak diprotek, kemudian sertakan hashtagnya giveaway Kompas TV. Pemenang akan diundi nanti pada hari Sabtu, dan akan kita video call dan live streaming di Youtube channelnya Kompas TV. Jadi stay tune dan ayo ikutan, gampang banget pertanyaannya. Udah, itu aja ya. Saya Leni Mardika Sari, sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!